Ya, belum bisa masih diinformasi menjelang Pilpres 2024 dan juga masa kampanye, seorang korban yang tertimpa Baliho di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat pada minggu lalu kondisinya mulai membaik. Pemirsa seorang ibu yang menjadi korban Baliho Roboh di jalan Bendungan Jago, Kemayoran Jakarta Pusat, kini kondisinya mulai membaik. Peristiwa terjadi ketika korban sedang mengendarai motor. Karena hujan, korban berteduh untuk memakai jas hujan, namun tiba-tiba Baliho yang berada di pinggir jalan Roboh dan menimpa wajah korban. Akibatnya korban pun mendapatkan sejumlah jahitan. Beruntung korban mendapat bantuan dari salah seorang caleg Dewan Perwakilan Daerah DAPIL DKI Jakarta, Ilyas Abdullah, dan korban merasa terbantu selama pengobatan. Sampai selesai ibu atau gimana ibu? Sampai susah ya, Pak Yan? Dibantuin. Iya, terima kasih banyak ya. Udah yang mau bertanggung jawab, jangan lupa. Soalnya banyak yang menambahin aku, kadang nggak bertanggung jawab. Ya, Yasmin, di masa kampanye memang seringkali terjadi insiden-insiden seperti Baliho yang roboh, kemudian juga menimpa pengendara ya, ada korban. Dan kita juga berharap bahwasannya Pan Waslu, ini nantinya memang rencananya pada tanggal 4 Februari, yang mana ini merupakan kampanye terakhir, ini mulai akan mencabuti Baliho yang ada. Dan diharapkan juga ini kita, tentunya kalau misalnya jalan ya, lihat sekeliling kanan dan kiri sekarang mungkin tidak menjadi agak kurang indah begitu ya, karena terlihat sekali bendera-bendera partai, kemudian juga bendera-bendera caleg yang ada. Dan sekali lagi, semoga Pan Waslu ini bisa sekaligus menertibkan dari kampanye-kampan yang ada ya. Semoga masyarakat juga bisa lebih berhati-hati juga ya, untuk melintas di kawasan yang panjang sekali, bendera-bendera ataupun juga Baliho untuk caleg dan juga Pilpres 2024.